Kalau ketiga tantangan ini tidak bisa diselesaikan, saya, aku yakin, Sumatera Barat ini tidak akan banyak mengalami bahan. Kita akan membahas salah satu isu yang lagi hangat-hangatnya di Sumatera Barat. Dan kali ini, karena kebetulan juga 25 Februari yang lalu, baru dilantik Gubernur Sumatera Barat, Mahildi, dan Wakil Gubernur Aldi Joinaldi. Dan ini akan kita coba bahas seperti apa tantangan-tantangan yang akan nantinya dihadapi oleh Nahkoda Baru Sumatera Barat sampai 2024 nanti. Nah seperti biasa juga, obrolan kita ini akan dipandu langsung oleh host kita, Bapak Khairul Jasmi atau Pak Kaji. Silahkan Pak Kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Klesi dimanapun Anda berada, saya bersama beberapa narasumber hari ini dalam acara Ketak Kaji. Pertama adalah Profesor Weri Datatipur dari Universitas Andalas. Eh, semua dari Universitas Andalas nih. Iya, Prof. Kedua Pak Asri Naldi, dan ketiga Pak Charles. Para pemikir ulung kita tentang Sumatera Barat dan kita hari ini akan membahas soal Nahkoda Baru, yaitu Gubernur Baru. Yang namanya satu hafal oleh saya, satu agak petah-petah membacanya. Mungkin kita perlu belajar lagi. Membaca nama wakil Gubernur kita, Audi. Baiklah, Gubernur Baru ini akan bertugas sampai 2024 dengan program-programnya. Baru saja menang dan baru saja dilantik oleh Presiden. Saya ingin ada kesan awal yang diberikan oleh narasumber kita untuk beliau. Kita mulai dari senior dulu, Prof. Weri. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji KJ yang sama-sama kita banggakan. Kemudian, seluruh narasumber dan dari Klesi SM. Pertama, tentu kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersekusi tentang Gubernur Baru kita. Dan kemudian, kita mengucapkan selamat bertugas dan selamat menepati janji kepada Bapak Mahyeldi dan Bapak Audi apa yang telah disampaikan pada masa kempanye kepada rakyat Sumatera Barat. Kita saat ini dalam situasi ekonomi yang tidak sama dengan situasi ketika Bapak Irwan Perikno menjabat jadi Gubernur pada periode kedua. Jadi, situasi ekonomi saat ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Pak Irwan Perikno. Tentu konsekuensinya adalah Gubernur sekarang harus bekerja luar biasa dan harus bekerja maksimal dan harus mampu menyatukan seluruh potensi yang ada untuk mencapai. Satu yang harus dicapai itu adalah target nasional yang telah ditetapkan daerah. Jadi, di dalam buku RPJM Nasional 2020-2024 itu sudah ditetapkan apa yang harus dicapai Sumatera Barat. Salah satu yang ditargetkan itu adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Jadi, tugas yang menghadang saat ini adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 6% seperti yang ditargetkan dalam RPJM. Nah, yang berikut lagi itu adalah yang harus menjadi perhatian kita bersama dan juga kepala daerah yang baru bahwa periode 2021-2025 adalah periode terakhir dari RPJP Sumatera Barat. 2005-2025, RPJP terakhir. Apa artinya bahwa gubernur saat ini bertanggung jawab dan memikirkan bagaimana target-target akhir RPJP Sumatera Barat itu tercapai. Jadi, selain dari target nasional, ada target-target RPJP Sumatera Barat yang harus diselesaikan oleh kepala daerah yang sehat ini. Nah, menurut saya saat ini yang lebih penting lagi itu adalah bahwa kepala daerah sekarang harus juga mengadopsi atau harus mengimplementasikan apa yang telah digariskan di dalam RPJM nasional terkait dengan dua pendekatan pembangunan yang telah dilaksanakan, yang telah dan akan dilaksanakan itu adalah pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Jadi, koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Jadi, daerah Sumatera Barat ini telah dibagi antara daerah pertumbuhan dan daerah yang pemerataan. Jadi, yang masuk koridor pemerataan itu Mentawai, Solok Selatan, Pesir Selatan, dan Pasaman Barat. Nah, yang selebihnya itu adalah koridor pertumbuhan. Jadi, artinya harapannya sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu sangat diharapkan dari daerah-daerah yang masuk koridor pertumbuhan ini. Nah, daerah koridor pertumbuhan itu adalah satu, Kepupaten 50 Kota, dua, Kota Bukit Tinggi, tiga, Kepupaten Padang Priaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Jadi, yang sederet dengan jalan pembangunan jalan tol sekarang ini. Yang sederet dengan jalan tol itu. itu adalah koridor pertumbuhan. Nah, apa yang menjadi tantangan bagi saya, menurut saya itu adalah seluruh kepala daerah yang berada di koridor pertumbuhan ini adalah kepala daerah baru. Kepupaten 50 Kota, kemudian Padang Priaman, kemudian Kota Padang dengan Padang Panjang, ya sudah, tidak, Bukit Tinggi. Itu adalah baru. Nah, jadi tantangan berikut itu adalah bagaimana Gubernur atau Kepala Daerah yang sekarang mengoptimalkan koridor pertumbuhan ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah yang ada di Sumatera Barat ini, terutama di koridor pertumbuhan. Jadi, tantangan itu adalah itu, jadi menurut saya ada tiga tantangan itu yang terkait dengan pembangunan Sumatera Barat yang akan dihadapi oleh Kepala Daerah. Jadi, kalau ketiga tantangan ini tidak bisa diselesaikan, saya, aku yakin, Sumatera Barat ini tidak akan banyak mengaktifikan bahan. Kenapa demikian? Dari fakta sejarah atau dari fakta 20 tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir, kita amati, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu hanya naik dari 2011 2001-2008. 2009-2011, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih rendah dari nasional. Kemudian, 2011-2018, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat memang lebih tinggi dari nasional, tetapi sudah mencapai, mendekati pertumbuhan ekonomi sumatera. Sementara, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah cenderung menaik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung menurun. Jadi, pada tahun 2018 itu bertemulah pertumbuhan ekonomi nasional sama dengan pertumbuhan ekonomi BFK Sumatera Barat. Sama pertumbuhannya. Nah, jadi selama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tinggi dari nasional, kita melihat tingkat kesejahteraan seperti yang telah digambar, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Apalagi, kalau pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu lebih rendah renasional. Apa bayangan kita terhadap kondisi Sumatera Barat? Nah, kemudian lagi yang harus diperhatikan juga adalah perketembangan ekonomi Sumatera Barat itu jauh dari harapan yang dibahas dalam teori. Apa itu? selama ini kita beranggapan bahwa yang akan bisa mencetakkan rakyat itu adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan. Dan tidak ada negara maju di dunia yang saat ini yang tidak berdasarkan industri pengolahan. Industri pengolahan itu bisa sampai dari yang rendah sampai yang maju. Tetapi intinya adalah industri pengolahan inilah yang memberi nilai tambah tinggi dan itulah yang bisa membawa peningkatan kesejahteraan. Nah, Sumatera Barat faktanya saat ini adalah sektor pertanian sektor pertanian mengalami tetap menduduki terbesar proporsinya tetapi mengalami penurunan proporsinya. Jadi dari 24 sekarang menjadi sekitar 22. Dan kemudian sektor seharusnya ketika sektor pertanian itu turun sektor proporsi dari sektor industri pengolahan ini mengalami kenaikan. Tetapi Sumatera Barat justru turun. Jadi artinya pola yang terjadi di Sumatera Barat sektor industri pertanian turun sektor industri pengolahan juga turun. Nah, tentu dari mana lagi sumber kesejahteraan? Tentu dari sektor yang lain. Nah, sementara sektor-sektor yang lain ini adalah sektor modern telekomunikasi yang lain-lain itu yang tidak banyak berpartisipasi atau yang tidak banyak menyerap seni kerja. Nah, kita berharap misalnya dari perhotelan, dari yang lain-lain itu itu perkembangannya atau peranannya baru 1,38 persen dari total PBB Sumatera Barat. Nah, jadi artinya sekarang ini yang kita harapkan itulah bagaimana juga menggerakkan ekonomi Sumatera Barat agar semua yang saat ini mengalami prospek baik itu itu dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Nah, kira-kira itu gambaran pertama dari saya dulu Mas Haji Kajeh dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi Sumatera Barat dibebani pertumbuhan ekonomi 6 persen ada wilayah pertumbuhan dan ada wilayah pemerataan sementara industri pengolahan elok bunyi dari rupa. Cerita saja kenyataan tidak ada. Nah, ini dari faktor dari sektor ekonomi yang sudah kita dengar bersama. Saya ingin Pak Asrinaldi ini kenapa ini kajian-kajian Profesor Ekonomi Sumatera Barat ini sepertinya tinggal dalam buku saja tak dikerjakan orang. Apa yang salah dengan Sumatera Barat? Sementara masukan-masukan dari Bank Indonesia dari Ikatan Ekonomi Ikatan Sarjana Ekonomi dan dari berbagai pihak sudah berjibun banyaknya. Silahkan Pak Asrinaldi. Baik, terima kasih Pak KJ. Pertama, kita mau selamat dulu lah kepada pasangan gubernur kita Pak Mahildi dan Pak Audi. Terkait dengan pertanyaan Pak KJ tadi, memang kajian-kajian dari akademisi dan para peneliti terkait dengan penyelenggaran pemerintahan daerah ini sudah banyak. Pertama, bagaimana pengembangan ekonomi di Sumatera Barat. Tadi Prof. Ferry sudah sampaikan banyak hal. Tapi yang jadi catatan saya adalah bahwa kajian itu sebenarnya itu sudah dimasukkan ke dalam RPJMD. Saya yakin dan percaya karena ada proses perencanaan teknokratik. Misalnya, Prof. Ferry tahun 2016 sampai tahun 2021 penyusuhan RPJMD itu juga sebagai ketua tim. Dan saya yakin itu sudah dimasukkan ke dalam paling tidak ada indikator-indikator pencapaian dari misi yang sudah dijabarkan dari visi-misinya kepala daerah terpilih. Nah, memang ada persoalan menurut saya bagaimana cara meng-improve-nya. Nah, kadang-kadang persoalan yang ada di RPJMD ini kan tidak semuanya juga diacu. Saya juga punya pengalaman dengan Prof. Ferry dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah tiap tahun kita mengevaluasi itu. Kadang-kadang capaian-capaian itu memang tidak menjadi perhatian ya. Dan bahkan apa yang ada dalam RPJMD tidak ada dalam renja SKPD atau dalam program tahunannya kemudian tidak masuk dalam APBD. Bahkan ada yang dalam renja SKPD tapi tidak mengacu pada RPJMD di dalam APBD juga ada. Maka dalam kegiatan APBD ada tapi tidak mengacu pada RPJMD dan renja SKPD. Nah, barangkali ini memang persoalan klasik menurut saya. Mungkin Prof. Ferry bisa menjelaskan juga nanti ketidak konsistenan itu. Tapi saya meyakini bahwa sebenarnya persoalan-persoalan ini juga terkait dengan urusan pemerintahan yang memang harus diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi. Kita tahu sebagai gubernur Pak Mahildi menyelenggarakan dua fungsi dan kewenangan menurut saya. Pertama, sebagai kepala daerah otonom yang memang terpilih dan terbatas kewenangannya. Kemudian sebagai wakil pusat di daerah. Nah, keduanya juga punya fungsi yang berbeda menurut saya walaupun dalam penyelenggaraan juga kadang-kadang disatukan. Nah, penyatuannya itu kadang-kadang juga berdampak kepada capaian dalam penyelenggaraan RPJMD itu Pak KJ. Jadi, saya pikir ini penting untuk jadi perhatian kita. Misalnya dalam konteks wakil pusat di daerah. Kepala daerah kan juga gubernur kan harus menyiapkan apa namanya norma, standar, prosedur, dan kriteria agar penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kota itu sesuai dengan apa yang menjadi target pemerintahan nasional. Nah, ini juga sebagai kepala daerah juga dia punya kewenangan terbatas. Misalnya di urusan kehutanan misalnya atau pendidikan menengah atas misalnya, pendidikan menengah atas yang sekarang dipindahkan ke provinsi, kemudian ada urusan kehutanan, kelautan, energi di sumber mineral yang juga harus berbagi dengan pemerintah pusat. Jadi, karena saya nggak tahu persis apakah memang dalam penyelenggaraan pemerintahan kita ini kadang-kadang dominasi pusat itu terlalu besar, sehingga apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang memang disepakati relasinya itu diperkuat dengan otonomi daerah, itu tidak sepenuhnya terlaksana. Dan bahkan ini menjadi persoalan ke depan bahwa ada kecenderungan resentralisasi lagi ketika pemerintah daerah kembali mengatur banyak hal yang membuat pemerintah pusat banyak mengatur sehingga pemerintah daerah itu tidak lagi bermakna sebagai daerah otonom. Contoh, kemarin juga saya memberikan penilaian terkait dengan perencanaan pembangunan ini. itu nomenklatur sampai kekegiatan itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan yang memang diimprove misalnya untuk melaksanakan visi-visi kepala daerah itu tidak bisa lagi. Dan bahkan sampai batasan-batasan anggaran itu sudah juga ditentukan apalagi dalam konten COVID itu. Sekarang kan refocusing kegiatan dengan COVID ini juga membuat kepala daerah itu tidak bisa apa-apa. Nah makanya seperti Prof. Iri sampaikan ini akan berat. tidak mungkin kegiatan itu dilaksanakan tanpa ada pembiayaan. Nah pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan itu memang sudah direfocusing. Nah ini tantangan diantara penyelenggaraan pemerintahan ke depan dan saya yakin kalau ini tidak berubah aturannya ini juga diskusi dengan kawan-kawan di Bapeda pasti berdampak kepada capaian yang sudah digambarkan apakah dalam RPG-MD ataupun dalam rencana tahunan yang sudah disebuatkan oleh pemerintah daerah. Saya pikir itu dulu Pak KJ. Baik Pak Serinaldi jadi tadi Prof. Iri telah mengurayakan dan Pak Serinaldi menyebutkan ternyata apa yang dikonsep kadang-kadang keluar dari dari garisnya dan ada hal baru. Sepertinya kita harus belajar kepada insinyur teknik sipil jadi gambar yang dibuat jangan diabaikan. Kalau bangunan tanpa melihat pada gambar teknik sipil maka akan jadi masalah. Saya kira itu problem utama kita. Tidak melihat pada acuan yang sudah dibuat bersama dan kemudian berjalan sesuai selera kepala daerah yang di belakangnya ada kontainer bernama politik partai politik yang mesti dia selamatkan. Sehingga rencana tinggal rencana dan hal baru yang sesuai isi kepalanya dia laksanakan sesuai atau tidak dengan selera masyarakat. Saya ingin ke Pak Charles namun begitu kita tahan dulu untuk pesan-pesan berikutnya. Terima kasih telah menonton!